Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Jekku R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yang bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk dinikmati bersama keluarga. Wedang asli adalah jajanan tradisional yang masih diburu orang sampai saat ini. Rasanya yang enak dan gurih dengan beraneka isian sangat digemari oleh semua kalangan. Baik tua maupun muda. Saya rebus 100 gram saku mutiara bersama 500 ml air. Untuk menghemat gas saya menggunakan teknik rebus 5, 30, dan 5. 5 menit kita rebus awal, dihitung setelah air mendidih. Setelah 5 menit matikan api. Dan kemudian kita tunggu sampai 30 menit. Supaya panas tidak keluar, maka lubang tutup panci saya tutup. Jeddah waktu menunggu saku mutiara saya gunakan untuk merebus kacang hijau. 1000 ml air dan 250 gram kacang hijau saya rebus dengan teknik 7, 30, dan 5. Ini bertujuan supaya bisa hemat gas. 7 menit awal kacang hijau saya rebus, saya hitung mulai air mendidih. Setelah 7 menit direbus, matikan api kompor dan kita biarkan selama 30 menit. Kembali dulu ke saku mutiara setelah didiamkan selama 30 menit. Seperti ini teman-teman ya. Dan ini sudah menghangat airnya. Akan kita rebus lagi selama 5 menit. Waktu 5 menit kita mulai setelah air mendidih. Dalam proses perbusan ini, jangan lupa kita aduk-aduk saku mutiara supaya tidak melekat pada dasar panci dan saku mutiara bisa terpisah tidak saling menempel. Setelah 5 menit direbus, kita matikan api kompor, aduk-aduk sebentar, kemudian kita tutup dan kita diamkan sampai dingin atau menjadi hangat. Baru nanti kita tiriskan. Nah sekarang kacang hijau setelah didiamkan 30 menit. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini akan kita rebus lagi untuk yang kedua kalinya selama 5 menit. Waktu 5 menit kita hitung setelah air mendidih. Nah setelah 5 menit perebusan kedua teman-teman ya. Ini kacang hijau sudah matang dan empuk. Seperti ini teman-teman ya. Ini sudah bisa kita gunakan. Saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Untuk penambahan gula pasir silahkan kalian sesuikan dengan selera atau tingkat kemanisan yang kalian inginkan. Jangan lupa supaya terasa lebih gurih, tambahkan 1,4 sendok teh garam atau menyesuikan. Aduk-aduk sebentar supaya gula pasir dan garam bercampur rata serta larut bersama kacang hijau. Dan kacang hijau siap untuk digunakan. Saku mutiara sudah dingin dan ini siap untuk ditiriskan. Hasilnya matang sempurna dan tidak saling melekat. 250 gram beras ketan yang sebelumnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam selama 1 jam. Saya aroni bersama 200 ml santan. Supaya beraroma harum saya sertakan 2 lembar daun pandan. Saya tambahkan juga 1,4 sendok teh garam. Ini akan saya masak sampai santannya mengering. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Setelah santannya habis, kita matikan api. Kita lanjutkan mengukus ketan sampai matang tanak. Setelah kurang lebih 25 menit, ketan sudah matang tanak dan siap untuk diangkat. Untuk proses pembuatan putu mayang, teman-teman ya, karena ini prosesnya juga cukup lama, maka pembuatan putu mayang saya buatkan video sendiri. Silahkan nanti teman-teman bisa menyimak videonya melalui link yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Selanjutnya, saya siapkan kuah untuk wedang angsri. Di sini saya menggunakan 2 liter santan. 2 ruah jai yang sudah dimemarkan. 2 batang serai yang sudah dimemarkan juga. 200 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam. Untuk gula pasir bisa menyesuaikan selera teman-teman, bisa ditambah maupun bisa dikurangi. Supaya aromanya semakin harum, saya sertakan 2 lembar daun pandan. Untuk penggunaan batang serai bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalian bisa menggunakan ataupun bisa juga tidak menggunakan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan batang serai. Karena selain aromanya yang harum dan rasanya yang enak, juga akan menambah khasiat untuk kesehatan. Setelah santan mendidih, kita bisa mematikan api. Dan sekarang bahan-bahan isian untuk wedang angseli sudah siap teman-teman ya. Ini ada kacang hijau, ada ketan, putu mayang, sagu mutiara, dan juga roti tawar yang sudah saya potong-potong. Nah, kita tinggal mengisikan bahan isian ini sesuai dengan selera kita. Hmm, ini dari bau santannya, kuah santannya teman-teman ya. Percium aroma yang harum dan khas. Saatnya menikmati wedang angseli. Bismillah. Hmm, ini betul-betul enak teman-teman ya. Kuah santan dengan aroma dan rasa yang khas dari jahe dan batang serai. Cocok sekali ini dinikmati ketika udara dingin atau pada musim penghujan ataupun pada malam hari. Tapi dinikmati siang hari udara panas pun tetap enak. Jika teman-teman menginginkan untuk menjadikan ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!